Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdiri hari ini komponen dasar elektronika. Mohon maaf, mungkin nanti kuliah masih lewat e-learning karena saya masih isolasi mandiri gitu ya. Doakan biar segera sehat. Oke, teman-teman, pembelajaran tetap lanjut gitu ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat gitu ya. Terkait dengan komponen dasar elektronika. Yang kita bahas nanti beberapa ya di kesempatan kali ini. Ini yang pertama tentang dalam komponen dasar elektronika, maka pertama kita kenal sebagai peralatan elektronika. Ini adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari berbagai jenis komponen elektronika. Dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsi yang tersendiri gitu ya. Jadi komponen-komponennya memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam sebuah rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan zaman tentunya komponen elektronika itu banyak gitu ya, variasi. Dan jenisnya pun juga banyak. Tetapi komponen-komponen dasar membentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan IC itu masih tetap digunakan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, secara umum komponen elektronika itu ada komponen pasif gitu ya Komponen pasif itu berarti komponen yang tidak memerlukan sumber tegangan untuk pengoperasiannya Contohnya adalah resistor, kapasitor, induktor Dan selain itu ada komponen aktif Kalau komponen aktif berarti komponen yang memerlukan sumber arus gitu ya Memerlukan sumber arus atau tegangan Untuk beroperasi Contohnya diuda, transistor, sensor, IC, dan berbagai komponen lain Itu secara umum ya Ada komponen pasif dan ada komponen aktif Nah hari ini mungkin kita akan bahas tentang resistor Resistor itu adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik gitu ya Nah kemudian ada resistor tetap dan ada resistor variable Yang paling familiar mungkin resistor itu adalah resistor gelang Yang ada gelang-gelangnya seperti ini Nah gelang ini nanti menggambarkan atau mengindikasikan banyaknya Atau besarnya hambatan resistor tersebut Nah ini resistor tadi Ada resistor tetap simbolnya seperti ini ya teman-teman ya Kira sudah familiar ya Atau kotak di bawah juga bisa Ada resistor variable Berarti ada tanda panahnya Kemudian ada LDR Atau light depending resistor Ini resistor yang Menyerap cahaya Seperti ini Ini sebagai sensor biasanya Kemudian juga ada termistor Nah itu sebuah Ini sebenarnya prinsipnya hampir sama saja dengan LDR Hanya mungkin ditambah term itu adalah termal gitu ya teman-teman ya Nah ini jenis-jenis resistor Nah kemudian resistor itu selain bisa diukur Nilai hambatannya juga bisa dihitung gitu ya Ini rumus untuk menghitung Jadi ketentuan Secara umum Ada Empat gelang Jadi ini empat gelang Gelang satu Gelang dua Gelang tiga Gelang empat Sehingga ketika ini ada resistor Seperti ini Ini ada gelang satu Gelang dua Gelang empat Nah maka Gelang satu dua itu ya angkanya Gelang satu hijau adalah angkanya Hitam itu nol Coklat itu satu Merah itu dua Jingga itu tiga Kuning itu empat Hijau Itu lima Biru itu enam Ungu itu tujuh Abu-abu delapan Gelang putih Itu sembilan Gelang pertama dan kedua Berarti sesuai ini Berarti misalkan Sini adalah Merah-merah Berarti berarti Sini merah 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 Ini merah Merah Ini juga merah Berarti berapa? Dua 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 Kayak gitu ya Nah dua Dua Kemudian Gelang ketiga Gelang ketiga Ini adalah pengalinya ya Pengalinya berarti Misalkan ini adalah Merah lagi Merah lagi Maka ini Ini nol dua Berarti nilai hambat Dan ini Misalkan toleransinya adalah Emas Emas Maka ini lima persen Berarti Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ratus Plus minus Lima persen Nah Kayak gitu Cara Membacanya Selasih ya teman-teman Nanti akan kita Contohkan Jadi Angka pertama Angka kedua Itu sesuai dengan Warnanya Gelang ketiga Itu adalah Gelang pengali Gelang keempat Itu adalah Toleransinya Gitu ya teman-teman Ini kalau terdiri Dari Empat gelang Nah ini Tadi teman-teman Kalau gelang itu Resistor juga Tidak hanya terdiri Empat gelang Bisa jadi Empat Lima Atau enam Kalau terdiri Dari Enam Gelang Dari enam Gelang Maka Angka Satu Dua Tiga Itu Angkanya Angkanya Kemudian Angka keempat Itu pengalinya Kelima Itu toleransinya Kemudian Angka Keenam Itu Koefisien Termalnya Itu panas Itu ya teman-teman Itu contohnya Ini bisa dilihat Di tabel samping Ini Di gambar Resistor Misalkan Merah Merah Biru Hijau Ini adalah Empat warna Berarti Angka Satu Itu Angka Dikit Berarti Merah Merah Berarti Dua Dari Dua Dua Tiga Biru Biru Berarti Enam Enam Berarti Kali Sepuluh Angkat Enam Empat Itu Toleransinya Toleransinya Apain Iju Berarti Iju Berarti Lima Persen Berdasarkan Ini Kurang lebih Seperti itu Kalau lima Warna Merah 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 Berarti Kalau sini Berarti Dua 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 Empatnya Pengali Empatnya Kali Sepuluh Pangkat Enam Kali Lima Tadi Adalah Banyak Toleransinya Angka Kelima Toleransinya Dan Seterusnya Sampai Angka Kenam Berarti Kalau Sampai Angka Kenam Ada Koeficien Suhunya Jelas Saya kira Kalau Kenam Berarti Angka 1 2 3 Berarti 2 2 2 Kali 10 Pangkat 6 5 Persen Plus Minus 5 Persen Ditambah Juga Koeficien Suhunya Berapa BBM Ditambah BBM Kalau Disini Hanya Sampai Plus Minus 5 Persen Jelas Kurang Lebih Seperti Itu Contohnya Misalkan 4 Warna 1 Hitam Coklat 1 Hitam Hitam Dan Merah Berarti Pengali 10 Pangkat 2 Tadi Dan Emas 5 Persen Maka Nilainya Menjadi Ini Kesini 10 Ini 0 10 Ini Pengalinya Kesini Nah Ini Berarti 10 Rp 10 Rp Sama Dengan 1 Kilo Ohm Plus Minus Ini 5 Persen Berarti Nilai Hambatan Dari Coklat Hitam Merah Emas Itu Adalah 1 Kilo Ohm Atau 1000 Ohm Plus Minus 5 Persen Kemudian Ketika 5 Warna Merah Kuning Hitam Merah Hijau Maka 1 Sampai 3 Ini Adalah Angkanya Berarti Ini Berarti Ini 2 4 0 Berarti 24 0 Merah Tadi Pengalinya Berarti 24.000 Plus Minus 5 Persen Berarti 24.000 Kilo Ohm 24.000 Kilo Ohm 24.000 Kilo Ohm Bagaimana Kalau 6 Warna Berarti Ini Adalah Gelang 1 2 3 Sama Merah 1 2 Ketiganya Ini Adalah Pengalinya Ini Berarti 24.000 Ini Adalah Toleransinya Nah Ini Adalah Derajat Panasnya Berarti Menjadi 24.000 Kilo Ohm Plus Minus 0,5 Persen Berarti Plus Minus 0,5 Persen Itu Maksudnya Apa Ya 5 Persen 5 Perseratus Kali Nilai Ini Kali 24.000 Berarti Bisa Ini Masih 2400 Kali 5 Berarti Nilai Ini Masih Bisa Plus Ini Bisa Min Ini BPM Ini Berarti Resistor Resistor Juga Punya Toleransi Panas Kalau Lebih Panasnya Berarti Resistor Juga Tidak Berfungsi Nilai Hambat Hambat Nah Coba Ini Teman Teman Tidak Bisa Dihitung Nilai Hambatan Dari Contoh Kasus Ini Bisa Dihitung Ini Nilai Hambat Berapa Berdasarkan Tabel Tadi Yang Perlu Dihat Nanti Adalah Nilai Tabel Yang Ada Disini Ini Penting Untuk Dihat Nilai Hambat Tanya Oke Nah Kemudian Kita Lanjut Ya Resistor Berarti Ada Induktansi Induktor Induktor Adalah Sifat Dari Sebuah Rangkaian Listrik Yang Menyebabkan Timbulnya Potensial Listrik Sebanding Urus Dengan Arus Yang Mengalir Pada Rangkaian Tersebut Atau Induktansi Diri Atau Sebenarnya Induktor Itu Juga Menyimpan Energi Listrik Berupa Medan Magnet Akibat Arus Yang Melewatinya Jadi Ada Induktor Itu Juga Tempat Untuk Nyimpan Energi Energi Listrik Satuan Dari Induktansi Adalah Henry Simbolnya L Nilai Suatu Induktor Biasanya Adalah Mikro Henry Sama Dengan Henry Simbolnya Adalah Lilitan Atau Kumparan Simbolnya Adalah Lilitan Atau Kumparan Ini Konstruksi Induktor Biasanya Banyaknya Lilitan Berpengaruh Atau Luas Penampang Juga Berpengaruh Terhadap Banyaknya Induktansi Ini adalah L Panjangnya L Ini adalah Luas Penampang A Nah Banyaknya Induktansi Besarnya Induktansi Dipengaruhi Oleh Ini Kabel Panjangnya L Dan A Ini Jenis-jenis Induktor Ada Nilai Tetap Dan Ada Induktor Variable Kalau Variable Berarti Tadi Ada Tanda Panah Nya Juga Induktor Ini Juga Bisa Dikomunasikan Bisa Disambung Secara Seri Paralel Tadi Pas Rangkaian Resistor Tidak Seri Paralel Karena Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Saya kira Teman-teman Sudah Paham Secara Umum Untuk Induktor Seri Dan Paralel Sama Kalau Seri Berarti L1 L2 Dan Seterusnya Sampai L Keberapa Kemudian Kalau Paralel Juga Sper Sper L1 L2 Sper L3 Dan Seterusnya Induktor Juga Bisa Dilakukan Pengisian Maupun Pengusungan Maka Saat Kehilangan Sumber Tegangan Akan Kehilangan Akan Keluar Energinya Kemudian Saat Mendapatkan Tegangan Intinya Bersifat Magnetik Kondisi Pengisian Maupun Pengusungan Ini Bisanya Dimanfaatkan Dalam Perangkat Elektronika Sebagai Sumber Net Kayak Penyimpan Energi Kayak Kapasitor Nah Ini Kita Bisa Ncoba Misalkan Ada Iya Sayang Misalkan Ini Ada Dipasang Seri Seperti Ini Maka Berarti Ini Adalah 10 Milih Hendry Ini Juga 10 Milih Hendry Maka Ini Akan Menjadi 20 Milih Hendry Itu Ya Berarti Kalau Ini Berarti Sepuluh 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 Maka Tiga Persepuluh Maka Ini Akan Menjadi Sepuluh Per Tiga Milih Hendry Itu Ya Saya Kira Jelas Kalau Yang Ini Berarti Ini 20 Milih Hendry Kalau Yang Ini Menjadi 5 Milih Hendry Maka Yang Ini Menjadi Sepuluh Plus Per Lima Sama Sepuluh Lima Ini Berarti Kali Empat Empat Berarti Lima Per Dua Pulu Lima Per Dua Volume Berarti 20 Per Lima Berarti Ini Menjadi Empat Milih Hendry Ini Nilainya Teman Teman Sudah Familiar Nilainya Sudah Familiar Oke Tidak Masalah Ini Kegunaan Induktor Induktor Bisa Dikenakan Sebagai Sebuah Filter Dalam Rangkaian Penyarah Kemarin Kita Sudah Balas Dikit Tentang Rectifier Jadi Dalam Rectifier Juga Dibutuhkan Namanya Induktor Jadi Induktor Nanti Akan Membuat Dari Rangkaian Seperti Ini Menjadi Rangkaian Yang Ini 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 Salah Fungsi Rectifier Sebagai Filter Meloloskan Frekuensi Tertentu Atau Panjang Gelombang Tertentu Yang Kedua Dia Sebagai Penggandeng Antar tingkat Amplifier Jadi Misalkan Disini Ada Amplifier Pertama Kemudian Ini Digandeng Menuju Amplifier Kedua Dalam Trafo Dan lain sebagainya Juga Sering Dimanfaatkan Kegunaan Induktor Ini Selain itu Juga Dimanfaatkan Sebagai Trafo Step up Dan step down Dalam Sebuah Jaringan Listrik Maupun Dalam Komponen Elektronika Step down Biasanya Dalam Komponen Elektronika Saya Kira Itu Teman Untuk Materi Kita Kali Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima 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 Terima